Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat youtube dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Bertemu lagi dengan channel saya, Petani Nunggu Sukses Di video kali ini kita akan sedikit membahas terkait persoalan Berapa kali sih tanaman kemiri itu berbuah dalam satu tahun Di sini kita hanya berbagi pengalaman, sahabatku Sekali lagi, di sini kita bukan ingin menjadi guru buat sahabat semua Hanya sekedar sharing pengalaman saya atau pengetahuan saya yang saya alami di lapangan, sahabatku Jadi, yang saya ketahui itu, tanaman kemiri itu cuma berbuah satu kali satu tahun, sahabatku Dan saya juga tidak membantahnya, sahabatku Mungkin ada jenis kemiri itu yang bisa berbuah dua sampai tiga kali satu tahun Dan mungkin di daerah-daerah sahabat ada jenis kemiri yang berbuah dua sampai tiga kali satu tahun Itu saya tidak membantahnya, sahabatku Di sini kita cuma berbagi pengalaman yang kita tanam dari orang tua dulu sampai sekarang Saya tanam, tanaman kemiri itu cuma berbuah satu kali satu tahun, sahabatku Ya, kan ada sebagian kita yang berpikir Ah, mana enaklah kita tanam tanaman kemiri cuma panen satu tahun satu kali Ya, kan Tapi, sahabatku, jangan ragu juga untuk menanam tanaman kemiri Meskipun berbuah satu kali satu tahun Tapi buah itu lebat benar, sahabatku Kalau tanaman kemiri kita itu sudah masuk masa produktifnya, sahabatku Kalau tanaman kemiri kita itu sudah diumur lima tahun ke atas Satu kali musim itu bisa tembus ratusan kilo per pohonnya, sahabatku Jangan, sahabat, ragu-ragu untuk membudidayakan tanaman kemiri, sahabatku Karena budidaya kemiri ini tidak buat kita pusing Kita tidak terikat dengan pekerjaan kita Kalau misalkan kita bergebun kemiri ini Karena tanaman kemiri ini tinggal kita panen saja, sahabatku Ini pengalaman, sahabatku ya Tinggal kita panen satu tahun satu kali Di situ kita tidak perlu memumpuk lagi Tidak perlu merawatnya berlebihan Cukup kita jaga agar tanaman kemiri itu Jangan sampai gulma yang tumbuh liar itu Lebih tinggi dari tanaman kita, sahabatku Begitu saja kita bersihkan, sahabatku Tinggal kita tunggu kapan musimnya kita panen Itu saja, sahabatku Itu pengalaman saya, sahabatku Dan sedikit lagi saya bahas, sahabatku Berapa lama jarak dari bunga Sampai bunga itu jadi buah Dan buah itu akan kita panen Jadi disini kita telah menghitung Secara manual, sahabatku Jarak dari bunga Sampai jadi buah Dan buah itu akan kita panen Nantinya itu sekitar 7-8 bulan, sahabatku Dan ini jenis kemiri yang saya tanam Dan umumnya jenis kemiri di daerah saya Yang berbuah 1x1 tahun, sahabatku Oke, sahabatku semua Hanya ini dulu yang bisa kita sharing Mudah-mudahan bermanfaat Ya, dimaklumlah, sahabatku Karena kita buat video itu Kalau bisa sesingkat-singkatnya Tapi terarah, sahabatku Jadi percuma saja saya buat video 8-10 menit Tapi yang nonton cuma 1 menit Ya, lebih baik Buat dan singkat saja Yang penting terus bisa berbagi Oke, sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh